Are you ready? Gila gak uman Oh iya untuk levelnya Kemarin kita 100% sambilan belajar Dan sekarang kita naikkan ke level extreme 105 atau 110 uman Kalau gak 110, 105 dulu uman 110, oke lah 110 aja uman ya Dan untuk proposal kemarin kita ada ajukan beberapa Proposal ke tim Moto2 Dan sudah diterima oleh pihak Moto2 uman Ini untuk Mandalika Wasting Team Kita ditawarkan 420 ribu CR uman Atau kita sebutkan aja dolar uman ya 420 ribu dolar gila gak uman Dan untuk SkyVR 46 Moto2 Kita ditawarkan 525 ribu Ini lebih besar daripada Mandalika Wasting Team uman Selanjutnya Federal Oil 410 Ini kalah uman apalagi tim kita yang dulu 195 Itu sangat enggak bagi Lisa Pinky uman Sangat enggak bagi Lisa Pinky Oke kita ajukan di MotoGP Karena di kelas MotoGP sudah dibuka juga uman Tim MotoGP pribadi ada Ducati Lenovo KTM Hertz Dan my word Aprilia uman Dan kita akan negosiasi dengan 4 tim ini SkyVR 46 Avitia Esponsorama Bastiani uman Aprilia Racing dan LCR Honda uman Kita akan ajukan negosiasi Mungkin saja Ya cuma bisa sekali uman Satu uman Aduh Ini gak bisa lagi kita Negosiasi uman Oh berarti kita cancel yang Proposal di Moto2 uman Dan sekarang dengan Aprilia Oke LCR 3 tim di kelas para raja uman MotoGP Kita ajukan negosiasi SkyVR 46 milik Valentino Rossi Aprilia Racing Tim Gracie ini LCR Honda uman Oke Langsung saja uman Dan Untuk VR 46 Kita ditawarkan 352 ribu uman Yah Udah banyak Di Moto2 uman 500 uman Gila enggak Aduh Valentino Rossi Malah di MotoGP Malah lebih kecil uman 352 Sedangkan ini 400 uman Oh Kita masih belum Dipercayai uman ya Oke Masih diragukan Untuk Aprilia Di kelas MotoGP 378 Ini banyakan Di LCR Honda uman Hampir 400 Aduh Lisa Pinky Akhirnya Menerima tawaran dari VR 46 Di kelas para raja Yaitu kelas MotoGP Uman Bagi uman semuanya Kalau ada sedikit kecewa Kita enggak main di Moto2 Ya di maklumi saja Kita langsung loncat di Kelas MotoGP uman Mengingat Youtuber lain juga Bermain di kelas Moto2 Dan kita langsung MotoGP aja uman ya Enggak apa-apa uman ya Tampil berbeda uman Bahkan Lisa Pinky kemarin Ternyata Lisa Pinky Di deneran uman Di tempat Kediaman Valentino Rossi Ngajak negosiasi Dengan Valentino Rossi uman Gila enggak sih Lisa Pinky uman Dan akhirnya dia Nelpon gue Sebagai manajernya uman Untuk menerima Tawaran dari Valentino Rossi Apapun itu uman Gila enggak si Lisa Pinky Hehehe Dan lagian juga Si Lisa Pinky udah menjadi Rider Akademi VR 46 Dan kita akan bermain game Valentino Rossi The Game uman Mungkin akan kita upload Jam 10 pagi Untuk jam 5 sore Kita akan upload Karir Lisa Pinky Di kelas MotoGP Oke Sudah launching Lisa Pinky bersama Tim VR 46 Milik Valentino Rossi uman Dan Kita langsung upgrade Oh iya Untuk kelas engine nya Udah di upgrade uman Dan ini full up Upgrade uman Full pengembangan Untuk kelas MotoGP uman Oke Masih belum bisa Di upgrade uman Karena untuk para Mekaniknya lagi mencari Part-part Atau Bagian-bagian dari Motor kita uman Ini dia Engine Frame Dan aerodinamik Untuk elektronik Sebenarnya Oh ya Kita pindah ke elektronik aja dulu uman Karena ini sangat penting Part ini yang paling penting uman ya Untuk Engine Gak apa-apa uman Karena untuk Motornya Luar biasa uman Untuk motor Ducati uman Dan langsung kita tes Winter test Atau tes pramusim Di circuit Sepang Malaysia uman Dan kita Kayaknya baru Tiga kali Dengan ini main Untuk di kelas MotoGP uman Kita harus Belajar lagi uman Semoga saja Kita gak Chris disini uman ya Oke Best of the best Lisa Pinggi Akan bersaing Di kelas Para raja uman Oke Seperti biasa Kita sudah di Pitbox VR46 Di kelas MotoGP Dan disini Seperti biasa Ada Pemilihan Untuk Pack Mesin Ada pack 1 Pack 2 Dan pack 3 Dan kita harus Mencoba ketiga-tiganya uman Oke ya Untuk Settingannya Kita setting Seperti dulu uman Seperti ini Settingan gua Ini coba-coba aja Dulu uman Walaupun gua Masih belum Mendapatkan Settingan yang Sempurna Untuk kelas MotoGP uman Kalau kelas Moto3 Udah oke lah Oke Oke uman Dan Langsung saja kita Here we go Putar-putar dulu uman 110 ekstrim uman Atau kita Turunin lagi 105 ekstrim Atau 110 Kita untuk Untuk Kelas MotoGP pertama Di season kedua Kita Sambil membelajar juga uman ya Selamat untuk Linsa pinggi Hey Luka marini Depan Oke Karena ada TCSnya uman Jadi agak Lebih Enak uman Oke Rekan kita uman Luka marini Jangan ninggalin gua Luka Kita harus Hati-hati Kalau kata Bapak Alberto Harus Harus crash sebanyak Mungkin katanya Biar kita Lebih cepat Oke Pak Alberto Saya akan buat Memarkes Menangin sekali ini Bisa pinggi Akan berjuang Di kelas MotoGP Ini tikungan yang Paling bagus uman Inilah tikungan Di sepang uman Kalau di MotoGP 20 uman ya Oke 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 Ya Malah Masih sedikit Willy Masih uman Gapapa uman ya Kita coba-coba dulu uman Apalagi ini karir Motornya harus kita Kembangkan Dari Yah Yah Wow Wow Ngeri juga uman Kelas parah aja ya Memang begini uman ya Jadi ini makumi Saja uman Oke Nanti kita akan coba Berapa waktu yang Ditempuh di sampingki Tapi disini 1 menit 5.9 Udah cepat Apalagi 1 menit 5.8 Ini game MotoGP 21 uman Oke Untuk Breakingnya Heartbreakingnya Kita masih Kesulitan Untuk mendapat Settingan atau Setup dari Ducati Ini uman Oke Yah kan Malah Crash Aduh Oke Kita ulang aja Tolman Disini uman ya Kita coba Berapa waktu yang Ditempuh Lisa Pinky Di sirkuit Sepang Malaysia Untuk Enea Bastian Ini Sudah mendapat 1 menit 59.600 Come on Lisa Pinky Harus mendapat Waktu yang Baik Ya kan Kalau gue Breaking Uman Wee Littleman Oke 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 Kalau kita Mendapat Waktu 2 menit Sudah Sangat Oke Kita juga Jarang Bermain Di kelas MotoGP Oke Heartbreaking Ini gue Masih Kurang Masih Willi Masih Belum Mendapat Setup Yang Baik Nanti Kita Latihan Lagi Di kelas MotoGP Ini Valentino Rossi Sangat Berbahagia Ternyata Ini Tujuan Si Lisa Diundang Oleh Valentino Rossi Di Tafulia Di motoran Gila Enggak Valentino Rossi Wow Johan Mir Melewati kita Oke Kita buntuti Johan Mir Kita gak boleh jauh Dengan Johan Mir Agar kita Mendapat Waktu yang baik Come on Lisa Sedikit Menjauh Aduh Yah Malah Melebar Si Lisa Malah Melebar Si Lisa Aduh Kayaknya kita Bakal Kers Terus Ayo Lisa Ayo Lisa Ayo Lisa Ayo Aduh Cepet Si Lisa Aduh Kotor Helmnya Semua Bajunya Langsung Kita ke pitbox Lagi Kita ganti Motor dulu Dan kita ganti Ban juga Kita akan Menggunakan Ban soft Agar lebih Luna Tidak terlalu Ngesliding Di tikungan Oke Oke Aduh Malah Bensinnya Full lagi 1 menit 59 Johan Mir Hampir 1 menit 58 1 menit 59 300 Waduh Kecepatan Yang bagus Juga itu Oke Oke Ada yang Crash Kita fokus Dulu Loman Biasa kita Menggunakan Pack engine Yang kedua Loman Oke Udah sangat Bagus Jangan melebar Hati-hati Dulu Loman Dan gue harus Fokus Dulu Loman Wih Ngesliding Pula Itu Ban belakang Alec Marquez Di belakang Ya Kat Malah Wih Lydia Loman Gila Gila gak Waktu Kita Loman Hahaha 2 menit 5 detik Ayo Kepit Oke Kita coba Engine Yang kedua Hati-hati 2 menit 3 detik Kita coba Lagi Untuk Pack engine Yang ketiga Nanti kita akan Bajar lagi Tenang aja Oke Kita di posisi Finish Finish aja Kita finish aja Dan kita akan Menggunakan Pack engine Yang ketiga Loman Namanya Lebih oke Untuk pack engine Yang pertama Tapi ini Lebih Membandel Loman Tapi untuk Engine Ini Powernya Lebih Kencang Untuk pack Yang kedua Kita memilih Engine Yang ketiga Ini aja Jadi Hewe Oke Thank you Buat Sahabat Lisa Pinky Semuanya Jangan lupa Untuk Di subscribe Channel Kepo Sport Gaming Dan Jangan lupa Juga Di tekan Tombol Lonceng Dan Kita akan Melajukan Karir Pertama Lisa Pinky Di Serkuit Elosil Katara Di season Kedua Di Kelas Para Raja Jadi Thank you Dan Goodbye Sub indo by broth3rmax